Hai jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungustar Nah di video kali ini kita akan ngebahas perangkat-perangkat dari PC desktop Yang terakhir kita itu mereview dari sebuah SSD yaitu adalah salah satu bagian dari PC desktop Dan di video kali ini kita akan ngebahas monitor Nah monitor yang kami bahas kali ini adalah monitor dari ASUS Siapa sih yang nggak kenal dengan ASUS? Brand yang terkenal dengan produk-produk ROG-nya Ada laptop ROG, ada smartphone ROG, mouse pun ada yang versi ROG-nya Kalau bicara soal ROG biasanya itu harganya gila sampai puluhan juta Contohnya adalah laptop dari ASUS ROG Strikes Car 15 yang harganya tembus di angka 56 juta Dan juga ada PC desktop dari ASUS itu pun harganya sampai ratusan juta Dan juga ada monitor untuk para gamers dari ASUS yaitu ASUS ROG Swift OLED PG24 Uki Nah itu juga harganya mahal sampai 32 jutaan Emang buset kalau ASUS membuat monitor atau membuat barang-barang ROG itu memang harganya cukup mahal Tentu ini bikin ngilu para fans-fans boy dari ASUS Nah apa jadinya kalau ASUS membuat monitor di kelas entry level, kelas low budget, kelas kere-hore Contohnya adalah monitor yang ada di samping saya Ini adalah monitor dari ASUS VZ24 EHE Waktu awal rilis dari monitor ASUS VZ24 EHE ini harganya cukup gila yaitu di angka 2,1 jutaan Itu pada tahun 2020 atau tidak salah tahun 2021 Tapi sekarang sudah tahun 2023 dan harganya juga sekarang ini sudah turun hingga 500 ribuan Untuk saat ini monitor dari ASUS VZ24 EHE ini harganya di angka 1,5 jutaan Jadi kita bisa save 500 ribuan Lumayan buat beli es teh Emang untuk tahun 2020 ataupun 2021 waktu COVID-19 harga monitor emang gila-gilaan Sampai 50% untuk naiknya Tapi untuk saat ini sudah mulai normal Bahkan ada brand-brand yang saat ini mulai banting harga atau hancurin harga pasaran monitor di Indonesia khususnya Bagi saya untuk monitor dari ASUS VZ24 EHE ini menarik untuk kami bahas Karena untuk dari segi harganya ini juga cukup bersaing Dan untuk dari segi desainnya ASUS VZ24 EHE ini memiliki penampilan yang basic namun terlihat elegan Apalagi monitor ini juga memiliki profil ultra ramping yang ketebalannya hanya 6,5 mili pada titik yang paling tipis Monitor dari ASUS VZ24 EHE ini desain tahun 2020 ataupun tahun 2021 Tetapi untuk dari segi harganya di kisaran 1,5 jutaan ini juga cukup menarik Kita dihadapkan berbagai macam atau berbagai brand dari monitor Contohnya ada dari Samsung yaitu S24 R350 Kalau dari LG itu juga ada MK2400 Kalau dari Nevo ada L24i Yang paling ngebantai untuk monitor di kelas 1,5 jutaan adalah dari Kuroi yaitu Kuroi 24 E4 Yaitu harganya 1,5 jutaan tapi itu monitor gaming refresh rate-nya hingga 165 Hz Material yang digunakan oleh monitor dari ASUS VZ24 E4 ini terbuat dari material plastik Dan untuk finishingnya ini sudah cukup bagus Sedangkan untuk kaki-kakinya ini terbuat dari plastik untuk menopang monitor yang beratnya Ini berkisaran di angka 2,5 kg Untuk kualitas dari tiltnya ini juga cukup bagus dan kita bisa atur kemiringannya hingga 23 derajat Ya karena ini dari ASUS tentu untuk build quality material yang dipakai ini cukup bagus dan juga solid Untuk tiltnya sendiri ini kita bisa rasakan waktu kita setup dari monitor ini cukup halus Di bagian belakang ada tulisan ASUS yang cukup besar Tetapi untuk di bagian belakang ini tidak tersedia tempat untuk menaruh briket Di bagian bawahnya juga ada port dan untuk portnya sendiri ini ada HDMI, ada DC-in Sayangnya untuk portnya sendiri ini di bagian belakang Tentu saja kalau kita setup monitor ini tentu untuk kabel HDMI ataupun kabel powernya resikonya ya pasti mentok Untuk frame di bagian kanan dan kiri ini juga tipis Di bagian atas juga masih tipis Tapi untuk frame di bagian bawah ini agak sedikit tebal karena ada tulisan ASUS yang cukup kecil Tapi untuk dari segi desain ini masih lumayan cakep dan masih oke Untuk spesifikasi yang dibawakan oleh monitor ASUS VZ24EHE ini untuk displaynya sendiri Ini berukuran size 23,8 inci dengan aspek rasio 16 banding 9 Jadi ini adalah jenis monitor yang wet Untuk display surface-nya ini non glare Untuk backlight tipenya ini LED Untuk panel yang dikunakan ini sudah menggunakan panel eyepass Untuk view angle-nya sendiri ini 178 derajat Untuk resolusinya sendiri ini sudah mengusung resolusi Full HD atau 1920x1080 Dengan kontras rasio 1000 banding 1 Untuk display color-nya ini 16,7 juta warna Dan untuk refresh rate-nya maksimal 75 Hz Sedangkan untuk fitur-fitur videonya ada trash free Ada supply edit, ada color temp, game plus, quick fit, HD CPI, ada VRR, ada motion sync, ada blue light Dan yang terakhir ada eye care Dan untuk monitor ASUS VZ24EHE ini juga sudah tersertifikasi Tufrinet Di mana Tufrinet ini bebas ketipan dan juga mengurangi radiasi sinar biru Untuk memastikan pengalaman melihat yang nyaman apabila digunakan berlama-lama Untuk refresh rate-nya ini masih standar 75 Hz dengan MPR T1 1 ms Dengan teknologi Adaptive Sync dan juga Free Sync untuk menghilangkan tracing Serta memastikan pemutaran video yang jernih dan juga tajam Untuk refresh rate-nya memang tidak terlalu tinggi Karena untuk monitor VZ24EHE ini memang tidak di prioristatkan untuk gaming Kalau gaming ya biasanya ambil monitor yang 165 Hz atau 144 Hz Yaitu yang untuk refresh rate-nya tinggi Tapi di monitor ASUS VZ24EHE ini monitor yang digunakan untuk kerja Ataupun digunakan ya untuk keseharian Akan tapi sudah diperkait dengan fitur teknologi Game Plus eksklusif dari ASUS Fitur ini Game Plus juga menyediakan hotkey yang memungkinkan kita untuk mengaktifkan Crosshair OSD, timer perhitungan FPS dan juga fungsi Display Allagement Untuk konektivitas dari monitor ASUS VZ24EHE ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Di antaranya ada port HDMI Wine.4 dan juga dilengkapi dengan port VGA untuk Display Ada port Audio Out 3,5mm dan yang terakhir adalah port DC-in Untuk konsumsi daya dari monitor ASUS VZ24EHE ini membutuhkan daya sebesar 17W Sedangkan untuk model saving mode monitor ASUS VZ24EHE ini hanya mengkonsumsi daya sebesar 0,5W saja Jadi ini sudah cukup irit Dan untuk di bagian belakang kita masih tersedia tombol joystick di mana untuk tombol joystick kita bisa setup-setup monitor ASUS VZ24EHE Di antaranya ada kecerahan layar, ada warna mode layar hingga pengaturan dari bluelet Dan untuk paket penjualan dari monitor ASUS VZ24EHE ini di antaranya ya tentu adalah unit dari monitor ASUS Dan dilengkapi dengan power adapter, ada kabel HDMI dengan ukuran 1,5m dan dilengkapi dengan baut dan juga stand-nya Yang terakhir adalah kita dapat kartu garansinya Dan itulah pembahasan dari monitor ASUS VZ24EHE Di mana untuk monitor ini diperuntukkan untuk kelas entry level atau kelas kiri-kiri Yang digunakan untuk misalkan untuk kantoran ataupun digunakan ya kebutuhan sehari-hari lah Ya layaknya kita gunakan PC pada umumnya Dan untuk monitor ASUS VZ24EHE ini memang tidak diprioritaskan untuk editing ataupun diprioritaskan untuk gaming Karena tentu kalau gaming kita bisa ambil dari brand sebelah yang harganya 1,5 jutaan Tetapi kita sudah mendapatkan refresh rate 165 Tetapi di brand ASUS kita hanya dapat monitor yang untuk refresh rate-nya ini standar 75 Tetapi karena ini ASUS tentu ini ada value-nya tersendiri Dan untuk kalian yang mau membeli monitor dari ASUS VZ24EHE ini Untuk link-nya juga sudah ada di deskripsi video Barangkali kalian mau beli dan untuk harganya mumpung ini murah di kisaran 1,5 jutaan saja Semoga bisa bermanfaat Dan jika ada pertanyaan kalian tinggalin saja di kolom komentar Jangan lupa subscribe supaya berkembangnya channel kita Jangan lupa di-share ke teman-teman ya Oke saya Bang Muncu pamit sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax